Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dear listeners and my students In this video, I will explain to you our 8th topic and it is about cohesion and coherence in an academic paragraph Judul topik kita video ke-8 ini berkaitan dengan cohesion and coherence in an academic paragraph What does it mean with cohesion and coherence in an academic paragraph? Please follow my explanation in this video There will be about 20 slides that you will see in this video So please stay tuned with me and if you have any question or anything about this material you may type your question in the comment section beneath this video Alright, now let's see the first theory on coherence We see in this picture Coherence is product of many different factors which combined to make every paragraph, every sentence, and every phrase contribute to the meaning of the whole piece Nah, jadi konsep pertama ini coherence adalah bagian product of many different factors Jadi coherence itu adalah produk dari berbagai macam factors which combined yang digabung untuk membuat setiap paragraf, setiap kalimat, dan setiap frase itu berkontribusi ke meaning of the whole piece Jadi pada sebuah academic paragraph Jadi dia coherent Now, we'll see point number two Coherence in writing is much more difficult to sustain than coherent speech simply because writers have no non-verbal clues to inform them if their message is clear or not Therefore, writers must make their patterns of coherence much more explicit and much more carefully planned Poin kedua ini maksudnya adalah coherence dalam writing ini lebih sulit untuk dijaga daripada coherent speech coherent speech ini maksudnya adalah pidato yang coherent ya yang nyambung dari awal sampai akhir simply because katanya karena penulis have no non-verbal clues jadi penulis tidak memiliki non-verbal clues jadi tidak memiliki penanda non-verbal untuk menginformasikan kepada pembaca jika pesan mereka itu clear or not kalau kita berpidato kan kita bisa lihat ekspresi wajah pendengar apakah mereka paham dengan yang kita sampaikan atau tidak nah, berbeda dengan bahasa tulisan kalau bahasa tulisan semua aspek tersebut harus kita nyatakan secara jelas tanpa kita harus melihat ekspresi dari pembaca Therefore, writers must make their patterns of coherence much more explicit and much more carefully planned jadi oleh karena itu penulis harus membuat pola coherence-nya lebih explicit dan lebih teratur dengan rapi poin ketiga coherence itself is the product of two factors paragraph unity and sentence cohesion jadi kalau untuk mencet sampai kepada coherence coherence itu adalah produk dari dua faktor yaitu paragraph unity and sentence cohesion untuk sampai kepada coherence paragraph tersebut harus unity dan juga setiap kalimatnya harus memiliki cohesion tentang cohesion akan saya jelaskan nanti according to theory from Oshima page 18 Oshima state that coherence your paragraph is easy to read and understand because the first one your supporting sentences are in some kind of logical order jadi poin pertama ini menurut Oshima adalah kalau paragraph kita ini agar mudah dibaca dan dipahami kalau supporting sentencesnya some kind of logical order ini maksudnya adalah kalimat supporting sentences kita ini susunannya logis rapi tertata yang kedua your ideas are connected by the use of appropriate transition signals jadi ide yang ditulis di dalam paragraph tersebut connected by the use of appropriate transition signals jadi saling berkaitan dengan penggunaan dari transition signals yang appropriate atau yang tepat di dalam tulisan tersebut ini menurut Oshima according to Boardman the meaning of coherence is improving flow of ideas ada beberapa cara untuk kita menjadikan kepada coherence di dalam paragraph menurut Boardman ada enam cara agar kita bisa menjadikan akademik paragraf yang kita tulis memiliki coherence nah kita lihat yang pertama adalah combine ideas using subordination and coordination while you may have some simple sentences consisting of one independent clause avoid strings of simple sentences cara pertama ini adalah kita mengkombinasikan ide dengan menggunakan subordinasi dan koordinasi ketika while you may have some simple sentences ketika kita menulis kita bisa menggunakan beberapa simple sentences yang memiliki satu independent clause akan tetapi kita harus menghindari kumpulan dari beberapa simple sentences di dalam paragraph nah ini ada contoh paragraph yang saya tulis indonesia is well known for its traditional cuisines one of the cuisines is Minangkabau traditional cuisine Minangkabau is an ethnic in the country and it dominantly can be found in West Sumatera province Rondang is a famous example of Minangkabau traditional cuisine besides, pange, masin, and gulai paku are other examples of famous cuisine from this province in short, Minangkabau cuisine represent one of many Indonesian traditional cuisines kita lihat pada poin ini mana yang menjadi variasi dari sentences apakah paragraph ini terdiri atas dari simple sentences saja atau tidak kita lihat penjelasannya sebagai berikut as you can see in the paragraph ada paragraph ini memiliki kalimat yang tidak hanya simple sentence kalimat yang ketiga seperti yang dilingkari di gambar tersebut Minangkabau is an ethnic in the country and it dominantly can be found in West Sumatera province kalimat ini tipenya adalah compound sentence jadi paragraf ini tidak hanya terdiri dari simple sentence tapi juga ada compound sentence nah dengan demikian maka paragraf ini memiliki coherence jadi tidak hanya simple sentence saja tapi juga ada compound sentence lebih bagus lagi bila Anda bisa mengkombinasikan antara simple sentence, compound sentence, complex sentence, dan compound complex sentence untuk memahami lebih lanjut tentang tipe-tipe kalimat ini nanti saya akan menjelaskannya di video berikutnya tentang types of sentences in English baik kita pada video ini kita fokus terlebih dahulu tentang coherence and cohesion poin kedua atau teknik kedua untuk mencapai unsur coherence di dalam akademik paragraf adalah dengan melakukan yang disebut dengan point back to old information using this or these plus a noun that refers to the old information for example this feature, this process, these difficulties nah itu contoh penggunaan dari kata this atau this nah kita lihat mana penggunaan kata ini di dalam paragraf di bawah ini di paragraf di bawah ini kita bisa memperhatikan contoh penggunaan this atau this atau yang berupa refer kepada noun noun kita lihat it's traditional cuisines dengan one of the cuisines di kalimat pertama digunakan istilah it's traditional cuisines sementara di kalimat kedua untuk refer ke traditional cuisines digunakan istilah the cuisines jadi the disini merefer kepada traditional cuisines kenapa? karena pada teorinya di poin kedua ini digunakan point back to old information using this or this plus a noun that refers to the old information jadi refernya ke old information jadi informasi tersebut sudah disebut lebih dahulu kemudian informasi kemudian itulah yang menjadi yang disebutkan refer to the old information jadi it's traditional cuisines dengan one of the cuisines contoh kedua kita perhatikan penggunaan kata west sumatra province di kalimat ketiga menangkabal is an ethnic in the country and it dominantly can be found in west sumatra province refernya ke kata yang kita sebutkan di kalimat berikutnya adalah penggunaan kata this province nah jadi di kalimat ke 1, 2, 3, 4, 5 kalimat ke 5 besides panggat masin dan gulai paku are other examples of famous cuisine from this province jadi kata this province disini merifer ke west sumatra province ini contoh bagaimana kita bisa improve flow of ideas yang juga disebut dengan istilah coherence cara ketiga disebut dengan istilah point back to old information using pronouns for example he, she, it, they as reference words istilah old information ini artinya adalah informasi yang kita sebutkan sebelumnya ingin kita sebutkan kembali tapi kita menggunakan istilah pronoun jadi tidak ada pengulangan atau disebut dengan redundancy atau repetition kita harus menghindari redundancy dan repetition di dalam academic paragraph writing pun demikian nanti ketika anda menulis skripsi nah kita lihat bagian yang mana yang ada di dalam paragraf ini yang tergolong kepada penggunaan pronouns di paragraf yang kita lihat ini adalah penggunaan pronoun ternyata ada di kalimat ketiga yaitu minangka bahwa was an ethnic in the country and it dominantly can be found in west sumatra province jadi ada penggunaan kata it di si kalimat tersebut it di sana adalah penggunaan pronoun yang merifer ke kata minangkabau teknik yang keempat menurut boardman kita bisa menggunakan introductory prepositional phrases jadi istilah introductory prepositional phrases ini contohnya adalah in my department tapi apakah kita bisa menggunakan kata my di dalam academic writing ternyata penggunaan kata my ini bersifat not preferable atau it sounds personal ketika anda menulis academic paragraph anda menulis secara akademik tentu bahasa yang anda gunakan adalah bahasa yang akademik sebaiknya tidak menggunakan kata my di konteks bahasa indonesia dengan bahasa inggris sedikit berbeda ketika anda menulis menggunakan bahasa indonesia penggunaan kata saya itu akan cenderung membuat tulisan sangat personal atau sangat subjektif atau bias sementara di dalam bahasa inggris sebenarnya boleh menggunakan kata my akan tetapi tulisan anda apabila anda menulis untuk skripsi misalnya atau thesis disertasi penggunaan kata I atau my itu akan membuat tulisan kita cenderung kepada diri sendiri refernya jadi pembaca akan merasa tulisan yang kita tulis ini tidak terlalu ilmiah jadi penggunaan kata my di dalam bahasa inggris terutama untuk tulisan akademik ini sifatnya not preferable atau ini akan membuat tulisan kita terlalu personal untuk dibaca jadi memang sebaiknya harus dihindari cara kelima untuk membuat tulisan akademik paragraf kita memiliki coherence adalah yaitu dengan repeat keywords and ideas apa maksudnya dengan repeat keywords and ideas seperti yang anda lihat di slide di gambar di sini di contoh tersebut ini ada kosa kata traditional cuisines kemudian muncul kembali kosa kata yang sama di baris kedua traditional cuisine sementara kata cuisine saja itu juga diulang lagi di kalimat pertama kalimat kedua one of the cuisines kemudian disebutkan kembali di baris terakhir menangkabal cuisines kemudian ada istilah traditional cuisine ini ada muncul empat kali di kalimat pertama kemudian di kalimat kedua kemudian di kalimat keempat dan kalimat terakhir ini adalah salah satu cara agar paragraf kita memiliki coherence jadi ketika anda misalnya menulis paragraf tentang let's say the importance of sleeping earlier misalnya jadi penggunaan kata sleeping tersebut harus konsisten dari awal sampai akhir boleh menggunakan sinonim yaitu kosa kata yang memiliki makna yang sama akan tetapi jumlah kata yang kita repeat ini atau yang menjadi keywords itu adalah yang sering muncul di tulisan kita nah ini juga memanfaat nanti ketika anda juga menulis abstract misalnya di skripsi oke nah jadi cara kelima ini adalah repeat keywords and ideas kalau anda tukar-tukar kosa kata di dalam paragraf otomatis ini akan membuyarkan pemahaman pembaca tapi tentu pembaca yang sangat kritis adalah pembaca yang bisa memahami sudut pandang dari penulis gitu oke nah kemudian selanjutnya bagaimana dengan yang ke-6 teknik atau cara ke-6 untuk membuat akademik paragraf kita memiliki coherence adalah dengan menggunakan connecting words apa itu connecting words ini salah satunya adalah on the other hand kita lihat di contoh paragraf ini ada kata besides jadi kalimat sebelumnya kita baca randang randang is a famous example of minangkabau traditional cuisine besides panget masin and gulai paku are other examples of famous cuisine from this province jadi kata besides di sini maknanya adalah penambahan informasi atau dalam bahasa indonesia artinya adalah di samping itu kemudian lebih lanjut atau selain itu jadi makna kata tersebut bisa menggunakan besides tapi ingat ketika anda menggunakan kata besides itu harus dengan akhiran s besides koma kalau tidak berarti sangat salah spellingnya jadi dua kalimat ini bisa saling berkaitan karena disambung dengan kata besides itulah manfaat dari menggunakan connecting words dia mengkoneksikan ide di kalimat sebelumnya dengan kalimat berikutnya melalui penggunaan transition words atau istilah lainnya adalah connecting words berdasarkan informasi yang saya bagi di buku writing satu ada gambar dua gambar tentang coherence dan cohesion pada dasarnya dua gambar ini mendefinisikan tentang apa itu coherence dan cohesion coba kita lihat gambar yang di sebelah kiri terlebih dahulu coherence in writing means that all the ideas in a paragraph flow smoothly from one sentence to the next sentence with coherence the reader has an easy time to understanding the ideas that you wish to express nah jadi menurut gambar ini coherence in writing itu maksudnya adalah semua ide di dalam sebuah paragraph flow smoothly nah flow smoothly kalau kita imajinasikan ini sama seperti dengan sungai yang mengalir dengan dan airnya jernih nah itu coherence jadi tulisan kita itu flow smoothly dari satu kalimat ke kalimat berikutnya sementara katanya lagi with coherence dengan coherence tersebut pembaca has an easy time jadi memiliki waktu yang cepat understanding the ideas jadi memahami ide yang you wish to express yang ingin anda ekspresikan jadi mudah sekali nanti bagi pembaca untuk memahami nah dari konsep ini maka kita bisa memahami bahwa tulisan yang mudah dipahami ini adalah tulisan yang lebih bagus ternyata jadi tulisan yang complicated vocabulary nya kita tidak tahu kemudian susunannya juga jumping di atas disebut A di tengah-tengah B kemudian muncul C kemudian kesimpulannya adalah E nah itu bukan coherence nah sekarang kita beralih ke gambar sebelah kanan nah apa maksudnya yang di gambar sebelah kanan disini dinyatakan bahwa cohesion is the glue that holds a piece of writing together in other words if a paper is cohesive it sticks together from sentence to sentence and from paragraph to paragraph cohesive devices certainly include transitional words and phrases such as therefore furthermore or for instance jadi cohesion agak sedikit berbeda dengan coherence cohesion ini ternyata the glue atau seperti lemprekat atau alat that holds a piece of writing together yang menyambung sebuah tulisan itu bersama-sama in other words atau dengan kata lain if a paper is cohesive jika sebuah tulisan atau artikel misalnya atau essay memiliki unsur cohesive tulisan tersebut stick together jadi from sentence to sentence dari kalimat ke kalimat dan dari paragraf ke paragraf jadi dia stick together nyambung ibarat avenger atau superhero semuanya nyambung kemudian cohesive devices certainly include transitional words and phrases nah yang dimasuk dengan cohesive devices adalah alat-alat cohesive yang termasuk penggunaan transitional words and phrases seperti contohnya penggunaan kata therefore kemudian furthermore atau penggunaan kata for instance informasi lebih lengkap tentang ini nanti bisa anda cek penjelasan saya lebih lanjut mengenai transitional words and phrases di video yang ada di playlist tentang english paragraph writing course oke mari kita sekarang lebih spesifik membahas tentang cohesion cohesive devices are the methods of connecting sentences to each other cohesive devices satu katanya linking words seperti apa coordinating conjunction subordinating conjunction prepositions transitions dan yang kedua personal pronoun tiga definite articles yaitu contohnya the 4 demonstrative pronouns seperti these that these those dan yang kelima synonyms for the keywords jadi untuk menggunakan cohesive devices ini kita harus paham dulu apa itu linking words kemudian personal pronoun ini dan definite article pronoun synonym for keywords ini saya rasa untuk cohesive devices ini anda telah mempelajarinya di pelajaran vocabulary atau grammar satu tentang penggunaan aspek-aspek yang ada di sini tinggal kita mengaplikasinya ke dalam writing aspek yang juga mempengaruhi di dalam cohesion and coherence adalah mechanics apa itu mechanics 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 contohnya adalah using comas transition and adverbial clauses jadi dalam anda menggunakan koma anda menggunakannya pada situasi atau konteks dimana anda perlu transition seperti yang saya jelaskan sebelumnya kata furthermore moreover kemudian in conclusion in short itu adalah transition dan juga anda menggunakan koma yaitu ketika anda menggunakan adverbial clauses transition apa itu transition yaitu make connection between sentences jadi antara satu kalimat dengan kalimat berikutnya harus connect harus nyambung untuk menyambung itulah anda harus menggunakan transition di konsep ini portman halaman 45 menyatakan bahwa ini yang harus anda pahami ada tanda seru disana a sentence that does not belong in a paragraph is called an irrelevant sentence jadi kalimat yang tidak masuk ke dalam sebuah paragraf disebut kalimat yang irrelevant mungkin kalimatnya benar tapi pada konteksnya tidak berkaitan dengan paragraf tersebut jadi kalimat tersebut disebut irrelevant kalimat irrelevant sebaiknya harus anda hapus dari paragraf yang anda tulis kalau tidak paragraf anda akan menjadi sangat membingungkan kita lanjut portman halaman 47 juga menyatakan bahwa another characteristic of a good paragraph is completeness your paragraph is complete when it has all the major supporting sentences it needs to fully explain the topic sentence and all the minor supporting sentences it needs to explain each major supporting sentence a paragraph that is not complete does not have enough sentences to follow through on what the topic sentence promises jadi bahasa sederhananya begini karakteristik lainnya dari sebuah paragraf yang baik adalah completeness jadi completeness ini adalah lengkap paragraf anda lengkap ketika paragraf tersebut memiliki semua major supporting sentences yang digunakan untuk menjelaskan topic sentence termasuk juga minor supporting sentences ayo kita coba pahami lagi ingat lagi apa konsep major supporting sentences dengan minor supporting sentences itu saya jelaskan di video sebelumnya tentang unity in paragraph writing lebih lanjut katanya lagi boardman menyatakan sebuah paragraph yang tidak complete yaitu yang tidak memiliki kelimat-kelimat yang cukup untuk menjelaskan tentang apa yang dimaksud atau yang disebut di dalam topic sentence jadi kalimat-kelimat setelah topic sentence itu sebaiknya harus bisa menjelaskan apa yang dimaksud di dalam topic sentence sehingga supporting sentences supporting details berkaitan dengan topic sentence dengan sangat jelas ada konsep mengenai paragraph transition belas halaman 62 menyatakan bahwa transition words expression are important coherence devices because they tie sentences together and show relationship between ideas jadi ini konsepnya adalah transition words ini alat-alat coherence yang penting karena words kosa kata ini mengikat kalimat-kalimat secara bersama dan menunjukkan hubungan antara ide kita lihat contoh transition itu pada kata besides di dalam contoh paragraf ini ya randang is a famous example of minangkabau traditional cuisine besides pange masin and gulai paku are other examples of famous cuisine from this province jadi contoh kata besides yang ada di paragraf ini menjelaskan bahwa makna dari ide yang ada di kalimat sebelumnya ini bersenambungan dengan kalimat berikutnya ada konsep mengenai paragraf transition belas halaman 62 menyatakan bahwa transition words expression are important coherence devices because they tie sentences together and show relationship between ideas jadi ini konsepnya adalah transition words ini alat-alat coherence yang penting karena words kosa kata ini mengikat kalimat-kalimat secara bersama dan menunjukkan hubungan antara ide kita lihat contoh transition itu pada kata besides di dalam contoh paragraf ini ya randang is a famous example of minangkabau traditional cuisine besides pange masin and gulai paku are other examples of famous cuisine from this province jadi contoh kata besides yang ada di paragraf ini menjelaskan bahwa makna dari ide yang ada di kalimat sebelumnya ini bersenambungan dengan kalimat berikutnya apa saja bentuk paragraf transition di dalam buku anda ada tabel yang menjelaskan bentuk-bentuk atau contoh dari paragraf transition yang pertama kita lihat contohnya seperti however on the other hand conversely ini digunakan untuk menunjukkan the other side or a contrasting point apa contohnya untuk sentence transition kita lihat number one gulai asam pada ikan is a delicious food in many padang restaurants in indonesia however randang is the best menangkaba meal to eat while we stay in padang jadi kalimat pertama ini menggunakan contoh kata however yang kedua in one hand gulai asam pada ikan is delicious food in many padang restaurants in indonesia on the other hand randang is always the best menangkaba meal to eat while we stay in padang kalimat nomor satu nomor dua basically sama akan tetapi formatnya berbeda kalau kalimat pertama langsung menggunakan kata however yang sementara kalimat kedua diawali dengan in one hand in one hand ini makna bahasa indonesia adalah di satu sisi dan transition nya adalah on the other hand di sisi lain yang ketiga gulai asam pada ikan is a delicious food in many padang restaurants in indonesia conversely conversely ini artinya pertentangan contrasting point conversely a few people would prefer randang than gulai asam pada ikan coba anda baca-baca kalimat ini dan pahami kapan kita menggunakan however kapan kita menggunakan on the other hand dan juga pada konteks apa kita menggunakan kata conversely bentuk transition berikutnya adalah introduce a new additional idea that supports the previous sentence jadi transisi ini yang kedua ini digunakan untuk menyebutkan ide tambahan yang mendukung ke kalimat sebelumnya contohnya seperti similarly in addition furthermore moreover besides kita lihat contohnya di kalimat berikut ini gula gula asam pada ikan is a delicious food in many padang restaurants in indonesia similarly in addition furthermore moreover besides randang is also delicious food to eat while we stay in padang contoh kalimat ini kita bisa lihat bahwa similarly in addition furthermore moreover dan besides ini berada pada posisi yang equal maknanya sama jadi anda bisa pilih salah satu apakah menggunakan similarly atau moreover atau anda bisa menggunakan kata besides seperti yang saya berikan di contoh pada paragraf sebelumnya bentuk paragraf berikutnya adalah expand a point by providing a specific illustration or application jadi ini kita gunakan ketika kita ingin menyebutkan contoh dari ide yang kita maksud ada kosa katanya yaitu for instance such as for example in fact kita lihat seperti ini di kalimat contohnya restaurants in padang city have many food options to eat the foods are known as menangkabal traditional cuisine for example such as kemudian for instance in fact randang randang and kaliodagian are available in nama nomba silungkang ampal raya and mama restaurant ini bisa kita pilih salah satu mau pilih for instance such as for example atau in fact dan ini bisa anda variasikan di dalam paragraf ketika anda ingin menggunakan contoh berarti kosa kata ini muncul di mana di bagian supporting details nah kemudian kita lanjutkan transition berikutnya adalah conclude a point by providing a result may relate to two or three previous sentences ini digunakan ketika anda mau menyampaikan kesimpulan di dalam paragraf bisa kita gunakan thus therefore atau in conclusion nah contohnya adalah yang di paragraf yang kita bahas sebelumnya ini ada coba anda perhatikan di kalimat terakhir in short thus therefore in conclusion minangkabal cuisines represent one of many Indonesian traditional cuisines di kalimat terakhir ini berarti kita mau memberikan kesimpulan dari ide yang kita maksudkan di kalimat kalimat sebelumnya penggunaan transisi sebagai kesimpulan ini sangat penting kenapa? karena dalam academic paragraf kalau ada topic sentence harus ada concluding sentence untuk pendanda concluding anda perlu menggunakan transition yang bermakna konklusi contohnya seperti yang ada di tabel ini blush menyatakan dan mengingatkan kepada kita bahwa because this transition occur between sentences they are called sentence connectors jadi istilah connecting words kemudian transitions ternyata menurut blush disebut juga dengan istilah sentence connectors these sentence connectors usually come at the beginning of a sentence and are followed by a coma jadi sentence connectors ini ditulis di awal kalimat kemudian diikuti dengan koma dari beberapa contoh yang saya berikan sebelumnya berarti anda bisa perhatikan bahwa koma sangat penting untuk digunakan di sentence connectors bagaimana jika anda lupa menggunakan koma berarti itu bukan sentence connectors jadi harus hati-hati oke now you have listened to my explanation about academic paragraph with unity cohesion and coherence sekarang coba kita lihat contoh dari paragraf yang memiliki unity cohesion and coherence sebelum saya bahas satu-sepersatu let me read this paragraph for you you may pay attention to the pronunciation if you have any question or you would like to correct the way I pronounce it you may type your comment in the comment section of this video I'm very much open for that okay now let me read this paragraph for you ways to be successful as college students to be successful in a college students need to follow academic regulations fulfill the design classroom assignments adhere to academic ethical procedures and involve in campus activities that are organized by available students association first following academic regulations is a required activity for all students in a college for example students need to enroll in obligatory courses that they have to take in the first academic year then fulfilling the design classroom assignments mean that the students have to complete their assignments that were instructed by their lecturer in a course namely students who want to pass a course and obtain a good score have to understand that completing classroom assignments is an obligatory activity to do moreover adhering to academic ethical procedures mean that the students never conduct any activity that relates to plagiarism for instance students have to make sure that the work they do for a course is completely written by themselves unless they cite related sources appropriately through quotation and citation at last involving in-campus activities ask the college students to be active socially studying in a college also demands students to take part in social activities in order to make their learning moments in college fruitful for the rest of their life in conclusion four crucial activities that relate to the ways how to be successful in college are following academic regulations fulfilling the design classroom assignments adhering to academic ethical procedures and involving in campus activities alright now sekarang coba kita bahas satu persatu mana unsur yang membentuk unity cohesion and coherence tapi terutama sekali kita lihat disini ada yang dicetak tebal ini adalah contoh dari transition signals yang ada di dalam paragraph first now let's see disini ada di lingkar 4 4 lingkaran ada di lingkar first then moreover kemudian at last kalau anda membacanya dengan hati-hati coba kita lihat kalimat pertama to be successful in college students need to follow jadi students need to follow jadi ada berapa sub controlling idea disana follow academic regulation satu kemudian yang kedua fulfill the design classroom assignments yang ketiga adhere to academic ethical procedures dan yang keempat involve in campus activities coba kita lihat pecahannya di bawah yang menjadi supporting sentences first katanya following academic regulations bla 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 apakah sinkron dengan topic sentence ada disebut ada students need to follow academic regulations disebutkan lagi di bawah kemudian ada istilah then yang kedua then fulfilling the design classroom assignments apakah disebut di topic sentence ya yang ketiga moreover adhering to academic ethical procedures apakah disinggung di topic sentence ya tepat dan yang terakhir at last involving in campus activities as the students to be active socially apakah disinggung juga di topic sentence ya katanya involve in campus activities that are organized by available students association nah ini berarti bahwa kalimat ini memiliki supporting sentences yang merujuk ke topic sentence jadi dia tidak menyebutkan hal-hal atau ide-ide tambahan selain yang ada di dalam topic sentence nah bagaimana dengan supporting details kita lihat disini ada penggunaan kata for example namely kemudian for instance nah kalau kita ingat kembali penggunaan kata for example for instance namely ini digunakan untuk apa mengekspresikan details yaitu berupa contoh for example jadi ini contoh dari menggunakan transition yang ada di dalam kalimat dan anda harus perhatikan cara penulisannya adalah kosa kata transition seperti for example itu diikuti dengan koma namely juga diikuti dengan koma for instance juga diikuti dengan koma bila tidak ada koma berarti kosa kata tersebut bukan terkategori kepada transition bentuk transition berikutnya adalah kesimpulan kita lihat di paragraf ini ada kesimpulan dan diberikan transition signal yaitu dalam bentuk in conclusion jadi kalimat terakhir ini adalah kalimat konklusi atau kalimat penutup dari paragraf yang ada di contoh paragraf ini yang memiliki unity nah kita lihat apakah topic sentence ini berkaitan dengan topic sentence sangat berkaitan yang dijelaskan di kalimat kesimpulan itu juga disebutkan di topic sentence akan tetapi pola yang disampaikan berbeda kalau di topic sentence berupa verbal yaitu students need to follow kemudian fulfill kemudian adhere kemudian involve sementara kalau di kalimat kesimpulan dituliskan dalam bentuk gerund atau continuous seperti 4 crucial activities that relate to the ways how to be successful in college are following academic regulation fulfilling the design classroom assignments adhering to academic ethical procedures and involving in campus activities ini contoh dari menulis kalimat kesimpulan di dalam paragraf jadi ketika anda menulis nanti anda harus perhatikan penggunaan unsur-unsur yang bisa membentuk unity coherence and cohesion itulah yang menjadikan paragraf tersebut menjadi paragraf academic so if you have any question you may type your question in the comment section kalau ada pertanyaan silahkan tulis di pertanyaan tidak apa-apa it's okay never mind i would never get angry if you ask me about our learning material i'm fairly open about those things okay all right now we will come to the end of this video eight next week or in the next video we're going to have our midterm test you should be ready for your midterm test don't forget to watch this video before you do your midterm test jadi saya akan menjelaskan konsep-konsep yang penting di video tentang midterm test sebelum anda ujian tengah semester do your UTS or ujian tengah semester by yourself and do your best writing adalah skill bahasa yang bersifat individu kalau anda ingin menulis secara berkelompok anda harus bisa terlebih dahulu sendiri-sendiri kalau anda langsung berkelompok yang saya khawatirkan adalah anda akan cenderung bergantung kepada teman-teman anda kalau skill bahasa inggris terutama writing reading speaking listening itu adalah kompetensi pribadi yang harus dikuasai anda tentu tidak akan mungkin minta tolong kepada teman ketika anda menulis dan juga anda tentu tidak mungkin minta tolong kepada orang lain untuk menjelaskan makna dari sebuah teks kenapa karena kita adalah manusia yang dibekali dengan kompetensi untuk memahami bahasa alright silahkan nanti saksikan video ke sembilan untuk sekarang anda kerjakan tugas summary satu tentang English paragraph writing or EPW di link yang telah saya berikan alright so please tell your friend to subscribe untuk mengetahui video ini lebih dahulu sebelum teman-teman lainnya alright demikian selamat belajar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat